Hi guys, hari ini aku mau bahas cara terampuh yang terbukti bisa menghilangkan bekas luka aku dalam waktu satu bulan aja. Bukan pake kentang, bukan pake lemon, bukan pake baking soda, bukan pake bawang putih. If I could turn back time, I would say to the old Puspi yang masih SMP, SMA, kuliah, jaman-jaman, insecure, dan ababil itu. Puspi, stop searching di Google cara cepet hilangin bekas luka dengan bahan alami, dengan home remedy. Please save your time and save your energy. Walaupun aku tuh makannya sehat, bukan berarti semua yang alami yang bisa aku masukin ke mulut otomatis bisa ditempak ke kulit. Nggak gitu ya konsepnya bun. Anyway, kalo kalian mau liat my current updated glow up diet, bisa cek di my previous video. For some people, including me, malahan bisa jadi iritasi. It happened to my underarm, kalo kalian ikutin aku, pasti tau kalo aku pernah iritasi tuh sampe bintil-bintil. Gara-gara pake baking soda dan lemon, ikutin tutorial di Youtube. Tapi ya kalo kalian merasa fine-fine aja, you do you. Aku cuman warning aja ya. Jadi disini ada dua produk ampuh. Cuman sebelum aku bahas produknya apa, berhubung salah satunya adalah obat keras yang harus dibawa pengawasan dokter. Jadi aku mau bagi-bagi voucher dulu nih. 50% off untuk 200 orang pertama. Kalo kamu konsultasi via aplikasi Allodokter. Kamu bisa download aplikasi Allodokter di Playstore atau Appstore dengan klik link di description box. Buat kamu yang udah registrasi, bisa langsung nikmatin 50% off dengan pakai kode aku. Dan langsung konsultasi aja. Konsultasinya bisa ke berbagai macam dokter, bukan cuman spesialis kulit dan kelamin aja, tapi spesialis apapun bisa. Nah, aku kasih tunjuk dulu pengalaman aku konsultasi bersama dokter Arinia, spesialis kulit dan kelamin via Allodokter. Kalo kalian nonton video aku yang aku update Vitasit, Evalen, dan Azelaic Acid, disitu kan kalian tau kalo aku sudah konsultasi dengan dokter SPKK via Allodokter. Dan disitu juga aku konsultasi tentang bekas luka aku sekalian. Dokter Arinia ngejelasin lengkap banget, padahal aku nanya banyak. Dan obat yang diresepin juga bisa langsung dibeli di Allodokter selama persediaannya masih ada. Nah, soal penggunaan prescription strength retinoid, kalo di Indonesia memang kalo di apotek itu taunya merek Vitasit ya. Sudah dijelaskan oleh dokter Arinia, kalo aman digunakan jangka panjang selama tidak hamil dan tidak menyusui. Justru malah bagus, kenapa? Karena punya efek anti-aging. Jadi memang bagus dipakai untuk jangka panjang. Selama kulitnya memang udah bisa adaptasi dan gak ada iritasi ya. Kemarin kan karena aku cerita sama dokternya, kalo aku notice bekas luka di telapak tangan aku itu cepet hilangnya. Jadi akhirnya diresepin juga Vitasit 0,1% untuk di bagian yang gelap bekas lukanya. Dan juga disaranin untuk pake pelembab 4-6 kali dalam sehari. Gila ya, banyak banget ya. Pelembab yang disaranin itu ada merek Noroid, Bioderma, dan lain-lain juga. Cuman karena pada saat itu aku punya Avino, boleh pake Avino juga cukup bagus. Jadi bekas luka aku nih sebenernya banyak banget ya. Aku memang kulitnya itu cenderung kalo luka jadi bekas kehitaman. Jadi memang bawaannya kayak gitu. Cuman karena tahun lalu aku notice bener-bener perbedaan yang sangat menurut aku menakjubkan. Karena dalam sebulan itu udah bener-bener hilang ya bekas lukanya. Yang di bagian tangan, to be exact, yang di telapak tangan ya, which is yang kena skincare rutin aku, itu cepet banget hilangnya. Jadi bersamaan dengan hilangnya bekas jerawat di muka aku. Tapi kalo bekas luka yang di tangan, yang di lengan, atau di kaki itu lama banget. Aku notice karena di lengan aku nih sampe sekarang masih ada bayang-bayang bekas gigitan tungau. Belum bener-bener 100% hilang. Sedangkan yang di telapak tangan aku itu yang tahun lalu udah hilang. Padahal yang duluan luka mah yang di telapak tangan. Bukan di gigit tungau dulu, tapi yang di gigit tungau sampe sekarang masih ada bayang-bayang. Kalo yang di kaki lebih parah lagi ya, udah setahun lebih tetep aja masih prominent. Terus nambah lagi gara-gara kan aku aktif banget anaknya ya, jadi luka di sana-sini. Dan di gigit nyamuk juga. Jadi kayaknya makan sehat itu gak cukup memberikan andil lah dalam mencerahkan bekas luka. Karena di aku sih terbukti bahwa yang kena topical products itu yang lebih cepet hilangnya. By the way, aku akan pasang warning di sepanjang video ini karena aku bakalan menyebutkan salah satu produk yang berupa obat keras ya, yaitu Vitacit atau Evalen merknya. Vitacit itu retinoic acid atau tretinoin. Prescription strength retinoid. Dan yang less irritative ada merk Evalen. Dalamnya itu ada palen, merupakan salah satu bentuk retinoid juga. Kalau mau lihat video tentang retinoid, coba cek playlist aku aja ya. Karena aku dari 2018, kalau kalian ikutin, pasti tau aku pengguna retinoid sejati. Baik itu yang prescription strength ataupun OTC product, aku cobanya generative retinoid. Kalau retinoid justru belum pernah dicoba di muka. Karena memang iya, retinoid is very powerful. Bisa men-tackle semua problem aku mulai dari komedo, pori-pori, jerawat, bekas jerawatnya, tekstur, dan juga boosting collagen. Selama diimbangi dengan hidrasi dan juga pake sunscreen sesuai tekanan. Oke, jadi dua produknya apa sih, Kak? Dari tadi kok gak diomongin? Yap, 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 drum roll please. Dua produknya adalah, pertama, retinoid yang prescription strength. Karena memang ya lebih kuat ya. Kalau pake retino, aku gak tau bisa secepat ini atau enggak. Tapi aku pakenya antara ada palen atau retinoid acid. Satu laginya adalah Dermatix. By the way, ini gak disponsorin sama Dermatix videonya. Obviously kalian tau ini disponsorinnya sama alodokter ya, bukan Dermatix. Aku kan orangnya fair ya. Kalau disponsorin, pasti aku bilang disponsorin. Kalau dikasih, ya aku bilang dikasih. Kalau beli sendiri, aku bilang beli sendiri. Ini kebetulan beli sendiri tiga tiup. Dermatix kalau mau endorse abis ini boleh. Karena aku suka banget sama produk kamu. Jadi, si prescription strength retinoidnya, yang which kamu dapet dari konsultasi ke dokter ya. Karena ini kalau langsung dipake mungkin aja kamu iritasi. Jadi, yang aku lakukan adalah si prescription strength retinoidnya ini aku pakenya malem aja. Tipis aja ya, jangan sampe kayak jundul-jundul gitu. Karena udah cukup strong. Nah, pagi, siang, sore, malem. Kalau bisa ya, tiga sampai empat kali sehari aku pakein Dermatix. Itu juga dikit-dikit aja. Dermatix ini memang cukup pricey ya. Apalagi tiupnya kecil banget. Tapi kan kalian pakenya juga sedikit-sedikit. Jadi, ya masih oke ya menurut aku ya. Honestly, aku tuh lumayan skeptis sama Dermatix. Ya, karena kayak, masa bisa sih buat luka beneran ngefek gak sih? Akhirnya makanya aku beli sendiri. Kenapa? Karena aku liat dokter kulit, aduh siapa ya, aku juga lupa. Pokoknya aku liat postingan dokter spesialis kulit di Instagram yang salah satu yang aku follow. Itu juga menyarankan untuk pake Dermatix untuk bekas luka. Dan juga temen aku yang abis operasi itu juga disaranin untuk pake Dermatix di bekas lukanya. Supaya cepet healing. Jadilah aku buktikan sendiri. Dermatix ini kan kandungannya vitamin C sama semacam silikon untuk create barrier kan. Supaya kulitnya tuh bisa healing. Jadi ya, aku sebenernya sekarang gak heran sih kalo resultnya tuh sebagus itu. Kombinasi antara prescription streng retinoid dengan Dermatix. Karena retinoid ini kan berfungsi untuk mempercepat cell turnover dan juga boosting collagen. Jadi wajar ya kalo bekas luka cakaran kucing ini yang tahun lalu itu. Udah hampir-hampir mau keloid. Bisa hilang sempurna perfectly. Dalam sebulan tuh bener-bener progresnya udah bagus banget. Walaupun, walaupun pada saat itu aku sebenernya gak pake vitacit ya. Karena pada saat tahun 2020 tuh aku pakenya FLM. Cuman karena aku make some moisturizer, aku pake di muka, itu otomatis tuh kena ke tangan. Makanya itu sebenernya accidentally aku pake. Aku gak pakein on purpose untuk hilangin bekas luka gitu. Cuman karena aku notice. Hah? Gila, cepet banget hilangnya gitu ya. Nah baru deh aku, oh iya bener gitu. Apalagi tahun ini juga aku ada luka nih disini. Ini belum hilang. Kenapa? Karena aku gak serajin itu pakein Dermatix-nya. Dulu tuh aku bisa taro di tas, aku bener-bener pake sehari tiga kali. Walaupun ada bolong-bolong juga sih. Gak yang sampe serutin itu. Tapi jauh lebih rutin daripada yang tahun ini aku punya luka. Ini sebelumnya nanti aku cari footage-nya. Ada kok ketangkep sama vlog waktu itu. Ada luka aku masih prominent banget waktu itu. Nah sekarang juga sebenernya aku juga gak sering-sering banget pake invitacit 0,1%. Karena lupa. Dikit-dikit lah kena si Evalent itu juga masih. Karena aku kadang-kadang juga masih mix sama moisturizer. Tapi si Dermatix-nya gak begitu rutin. Jadi aku saranin kalian kalau punya luka immediately ya setelah lukanya tertutup. Tapi jangan pas lukanya masih terbuka atau basah itu gak boleh dikasih vitacit ataupun Dermatix. Jadi tunggu lukanya sampe ketutup. Sampai dia bener-bener udah kering langsung pakein serutin mungkin dan sedini mungkin. Jadi makin cepet tuh makin bagus. Makin keliatan pasti perubahannya. Nah kalau buat luka-luka aku di kaki sebenernya udah rada males ngurusinnya. Karena ribet spot-spot lukanya tuh banyak banget. Dan emang bertambah terus karena ya adalah aku digigit nyamuk. Adalah aku kalau workout kebeset-beset. Jadi lukanya tuh bener-bener dimana-mana banget. Jadi ya at least pake lah moisturizer pelembab yang memang pelembab beneran. Bukan pelembab-pelembaban yang sosokan cantik wangi doang ya. Tapi yang bener-bener works as pelembab. Aku sih biasa sebutnya body lotion yang gak neko-neko lah. Plain body lotion. Kalau lagi kering banget, bioderma aku suka. Kalau lagi biasa-biasa aja, afino yang hijau aku suka. Kalau lagi lebih sensitif, afino yang ungu aku juga suka. Afino Baby juga suka, aku suka afino. Terus terakhir itu aku pake yang warna oranye. Aduh aku lupa namanya apa. Tapi tuh kayaknya merk Turki deh. Itu aku suka karena lately kan aku bener-bener di ruang AC terus tuh. Jadi butuh yang lebih ekstra. Kalau afino itu dia feelingnya tuh lebih kayak finishingnya lebih emollient gitu ya. Tapi kalau yang si oranye ini, aku lupa merknya apa. Itu lebih occlusive. Nanti untuk plain body lotion favorite aku, aku juga akan taruh di description box ya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga membantu. Kalian boleh share di bawah. Tapi make sure itu backed up by science alias bukan krim abal-abal ya. Apalagi yang mengandung merkuri atau dicampurin steroid. No. Oke, next video aku akan bahas cara naikin berat badan dengan sehat. Iya, iya, iya. Maaf, semoga gak PHP. Ya, iya, iya, iya. Endfront. 12 seneng-burau juga. Selamat datang bala. Dan di atas kanan-bank русau.